Jungkook merupakan member paling muda di BTS. Walaupun demikian, pamur Jungkook tak kalah dari para hyungnya. Jadi seorang idola, Jungkook memiliki segudang talenta. Ia merupakan penyanyi berbakat yang juga memiliki kemampuan rap. Tak hanya itu, Jungkook juga merupakan penulis lagu dan produser rekaman yang sudah membuktikan kemampuannya melalui sejumlah karya. Hingga sekarang, Jungkook memiliki kredit jadi penulis lagu dengan sekitar 22 Korean Music Copyright Association, KOMCA, yang didaftarkan atas namanya, Jungkook juga memiliki prestasi yang tak main-main. Namanya tercantum pada daftar 200 penyanyi terbaik sepanjang masa versi Rolling Stone. Penyanyi pemilik nama asli Jeon Jong-guk tersebut juga mencetak sejarah jadi artis Korea Selatan pertama yang tampil pada Piala Dunia 2022. Sejak debut bersama BTS pada 2012, Jungkook jadi salah satu member yang paling banyak mendapatkan perhatian publik. Di balik kemampuan multitalentanya, inilah beberapa fakta menarik tentang Jungkook. Memiliki panggilan Pangeran Busan Jungkook BTS lahir pada tanggal 1 September tahun 1997 di Busan, Korea Selatan. Oleh sebab itu, dia sering dipanggil dengan sebutan Pangeran Busan oleh para penggemarnya. Jungkook pindah ke Seoul pada akhir tahun 2010 untuk jadi trainee dan bersekolah di School of Performing Arts Seoul Sopa. Dilirik 7 Label Musik Sebelum Debut Pada 2011, Jungkook berpartisipasi pada audisi yang digelar oleh menet yaitu Superstar K Musim Ketiga. Namun, ia tak lolos sampai final. Walaupun begitu, Jungkook berhasil menarik perhatian sejumlah label musik ternama di Korea, termasuk Big Hit Entertainment. Gabung BTS karena RM. Dengan banyaknya label musik yang menyatakan ketertarikan seperti JYP Entertainment, FNC Entertainment, dan TS Entertainment, Jungkook memilih untuk bergabung bersama Big Hit Entertainment. Salah satu faktor yang mendorong keputusan tersebut merupakan kekaguman Jungkook terhadap leader BTS, Kim Namjoon atau RM. Saat itu, RM masih jadi seorang rapper underground dengan nama panggung rang randa. Hampir pakai nama panggung seagul. Pada beberapa wawancara, Jungkook mengungkapkan bahwa ia hampir menggunakan nama panggung seagul yang mengacu pada burung resmi di Busan, kota kelahirannya. Namun, ia memilih untuk menggunakan nama aslinya, Jeon Jongbuk, dengan variasi pelafalan seperti yang kita kenal sekarang yaitu Jungkook. Bermain banyak instrumen Awalnya tak begitu paham musik, Jungkook senang mempelajari instrumen baru dan kini sudah menguasai beberapa alat musik. Jungkook mampu bermain gitar dan drum dan sering unjuk kebolehannya pada memainkan kedua instrumen tersebut di berbagai kesempatan. Jago Beatbox Semenjak sebut, Jungkook sudah menunjukkan bakat beatbox. Ia menggabungkan vokalnya dengan elemen beatbox untuk menghasilkan irama yang unik. Tak jarang, Jungkook melakukan beatbox di tengah-tengah lagu yang sedang ia nyanyikan. Sabuk hitam taekwondo Jangan macam-macam dengan Jungkook, sebab ia merupakan pemegang sabuk hitam taekwondo. Jungkook mulai berlatih bela diri asal Korea tersebut pada usia 12 tahun. Video Jungkook berlatih taekwondo semasa kecil kini sudah mencapai lebih dari 2 juta penonton di Youtube.